Selamat datang kepada semua dan selamat bersua kembali teman-teman. Buat yang baru bersama kami malam ini, selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita menarik dan original dari Siantero Borneo. Kisah kali ini dikongsikan oleh Saudara Zul, bukan nama sebenar, dan berlaku beberapa tahun lalu di dalam salah sebuah kawasan yang mempunyai hutan simpan yang luas di dalam kawasan pedalaman Sabah. Di dalam kawasan hutan simpan ini, terdapat sebuah loji penapis air yang beroperasi 24 jam sehari. Jika loji ini tidak berfungsi, bekalan air ke kampung-kampung sekitar akan terputus. Oleh itu, loji penapis air itu mestilah sentiasa dijaga oleh seorang pengawal keselamatan untuk memastikan tidak ada penceroboh yang berniat jahat masuk ke kawasan loji. Zul merupakan seorang pemandu lori yang bertugas menghantar bekalan ke loji tersebut, terutamanya diesel. Selang beberapa hari, dia harus memastikan yang bekalan diesel akan ditambah untuk memastikan set generator sentiasa berfungsi. Pada hari kejadian, Zul bersama dua orang kelindannya ditugaskan untuk menghantar minyak diesel ke loji penapis air tersebut. Hari itu mereka terlewat sikit dan hanya sempat bertolak pada waktu senja. Tapi demi tugas, mereka teruskan juga perjalanan sebab fikirkan keperluan penduduk kampung walaupun jalan masuk ke loji itu bukannya mudah, berbatuan, banyak lurah, kena hati-hati bawa lori. Dalam perjalanan, mereka tenampak pengawal keselamatan loji itu sedang menunggang motosikal menuju ke arah yang sama. Mungkin dia balik rumah ambil barang atau balik rumah makan sekejap, fikir Zul. Pengawal keselamatan itu bersama seorang lagi membonceng di belakang motosikalnya. Namun begitu pada jarak yang agak jauh, mereka tidak dapat kenal pasti pembonceng di belakang motosikal walaupun pembonceng itu tidak memakai helmet. Mereka terasa pelik juga. Bila pula ada dua pengawal, bukankah sepatutnya hanya seorang? Zul dan kelindannya berpandangan, sedikit hairan. Mereka ikut saja motosikal dari jauh, memandangkan jalannya sememangnya sukar, tidak boleh ikut rapat sangat. Ketika menghampiri pintu masuk loji, motosikal diperlahankan sebab hendak berhenti. Tetapi tiba-tiba, penumpang di belakang sudah berada di tepi motosikal. Sedangkan motosikal belum berhenti sepenuhnya. Lalu sepantas kilat, penumpang tersebut menuju ke kawasan hutan dan hilang seperti asap. Zul dan kelindannya tercengang. Mereka menghampiri motosikal dan bertanya kepada pengawal tersebut, Siapa kawan kau tumpang motor tadi? Tanya Zul. Pengawal itu kebingungan sekejap lalu menjawab, Mana ada saya tumpangkan orang? Saya satu orang dari rumah sampai ke sini? Katanya, dengan muka yang mula kelihatan pucat. Zul pun menceritakan apa yang mereka nampak sejak mengekorinya di belakang tadi. Muka pengawal yang sudah pucat sekarang ditambah dengan menggigil ketakutan. Patutlah dari tadi motor macam berat, ingatkan rosak. Dan bau busuk sepanjang jalan, macam bau bangkai binatang. Sambungnya lagi. Mereka semua terenganga selepas perbualan tersebut. Seram sejuk yang amat sangat. Lalu mereka cepat-cepat selesaikan tugas di situ dan beredar segera. Walaupun kesian tengok pengawal itu kerana terpaksa berjaga sorang-sorang dalam hutan. Sebelum mereka beredar, dia masuk ke pondok pengawal. Lalu mengunci semua pintu dan tingkap dengan rapat. Dalam perjalanan balik, Zul dan dua kelindarnya berdiam diri memikirkan perkara tadi. Penunggu hutan, bisik hati Zul. Itu saja penjelasan yang ada kerana tempat tersebut sangat jauh dari kawasan penempatan orang kampung. Dalam keheningan itu, mereka cuma ditemani bunyi enjin lori yang sekali-sekala berdentum-dentum terkena lubang dan bebatuan besar di jalan. Tiba-tiba mereka terhidu sesuatu. Bukan bau bangkai tetapi bau limau kasturi yang menusuk hidung. Zul menjadi seram bulu tengkuknya berdiri. Dia melihat sekeliling dan ternampak kelindan lori yang seorang lagi sedang menggenggam kuat sambil memicit dan menggosok-gosok air limau kasturi di kedua tapak tangannya. Perbuatan itu memecahkan keheningan malam dengan ketawa mereka. Namun, dalam ketawa paksa, limau kasturi nampaknya membawa berkat kepada mereka. Mereka semua selamat sampai ke destinasi tanpa sebarang gangguan aneh. Keesokan harinya, mereka mendapat tahu yang pengawal keselamatan itu demam panas. Mungkin terkejut atau keteguran sebab bersentuhan dengan penunggu hutan. Lebih seminggu pengawal itu terbaring sakit. Ha, itulah saja cerita malam ini, teman-teman. Kawasan hutan memang banyak misteri. Jadi, kalau teman-teman terpaksa bekerja di tempat-tempat begini, sentiasalah berhati-hati dan membuat persediaan. Tapi paling tidak pun, mungkin ada yang tumpang sekaki. Selamat malam semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.